Al-Quran mencatat berbagai fenomena yang belum mampu dibuktikan manusia karena keterbatasan ilmu Salah satunya tentang keberadaan makhluk luar angkasa atau dikenal sebagai alien Meski tidak dibahas secara eksplisit, penjelasan alien menurut Islam termuat dalam beberapa ayat Al-Quran Eits, sebelum lanjut, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like, share, komen, dan subscribe video ini Terima kasih Hingga saat ini belum ada peristiwa ataupun penelitian yang benar-benar mengungkapkan keberadaan alien secara pasti Para ahli pun terus berupaya mencari bukti-bukti keberadaannya Lalu bagaimana pandangan Islam mengenai makhluk luar angkasa tersebut? Al-Quran menegaskan adanya kehidupan di planet selain bumi Hal ini tercatat dalam beberapa ayat termasuk surat Ashura ayat 29 yang berbunyi Dan diantara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi Dan makhluk-makhluk melata, dabah, yang dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki Makhluk itu berbeda dengan malaikat Sebab Allah menyebutkan keduanya dalam surat An-Nahl Dia berfirman Dan kepada Allah bersujud apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi dari jenis dabah dan malaikat Sedangkan mereka tidak menyombongkan diri Quran Surat An-Nahl ayat 49 Di sisi lain dalam surat An-Nur ayat 45 disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan makhluk melata adalah makhluk yang berjalan dengan perutnya Serta memiliki empat kaki layaknya hewan biasa dan berjalan dengan dua kaki Seperti halnya manusia Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya Dan sebagian berjalan dengan dua kaki Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki Allah menciptakan apa yang dia kehendaki Berdasarkan petunjuk dalam ayat-ayat di atas Dapet dipahami bahwa Al-Quran mengakui eksistensi makhluk hidup di luar angkasa Yang mempunyai tubuh seperti binatang di bumi Bahkan di antara makhluk tersebut mungkin ada yang berakal seperti manusia Makhluk itulah yang oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai makhluk luar angkasa atau alien Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!